ARTERIA DAHLAND Gua pernah ketemu sama Arteria Dahlan Lama Arteria itu jalan kan? Arteria Pakai A Terry panggilnya Terry Dia tuh insinyur Tapi kemudian dia kuliah lagi Hukum Insinyur hukum Itu menginspirasi gua Di teknik kemudian gua Dia tuh memang orangnya Penuh semangat Berapi-api gitu loh Berapi-api Dan dalam catatan sejarah Dia pernah ini kan Membela beberapa Termasuk dia Jadi tim hukumnya Pak Jokowi juga Dulu pernah Karena memang karirnya itu cukup cemerlang Sampai kemudian jadi anggota dewan Hanya saja memang Pembawaannya Kesan temperamennya itu kebawa kemana-mana Oh dia memang temperatur Temperatur ya Iya maksud gua kan temperatur itu Untuk mengukur tingkat suhu kan Dia bukan temperatur kok Apa? Nomenklatur Maksudnya memang dia Apa? Tensinya tuh tinggi Berapi-api Bahaya kalo tensinya tinggi tuh Makan sop kambing kayaknya Makanya Nah gua juga harangkan sekarang lagi rame Sekarang lagi rame tuh kan Iya itu Gua mau ngomong gitu tuh Kemarin tuh Oh dia kepleset ngomong apa ya? Dia meminta Kan ada rapat Dengar pendapat Sama Pihak kejaksaan Karena dia komisi dia ya? Dia komisi dia karena kejaksaan tinggi kan Jadi kan biasa lah Kejaksaan tinggi ini kan Salah satunya ada yang ngomong Dislip-slipin bahasa Sunda Iya Itu namanya juga kita Selalu membawa kearifan lokal Iya Kayak gitu Eta naon teh namina Iya gitu Betul tidak Betul Wah iya Termasuk itu kan Termasuk itu Dan kita terima asik-asik aja Iya kan tinggal bilang aja Betul Iya Jadi ya Gak ada masalah Gapan sekali dia ngomong betul tidak Dibilang tidak Akhirnya dia kawin lagi Iya itu aja Jadi jaksanya ngomong dislip-slipin bahasa Sunda Nah si arteria ini Mungkin karena orang hukum ya Di dalam undang-undang memang ada aturan kan Rapat-rapat resmi negara Wajib pakai bahasa Indonesia Tapi yang namanya Ini kan juga gak mengganggu Ngilip-ngilipin doang Gak semuanya pakai bahasa Sunda tuh kan Lalu ujuk-ujuk Nah ujuk-ujuk kalian lihat Itu dia tiba-tiba pengen Ngeminta jaksa yang ngomong Slip-slipan bahasa Sunda itu dipecat Itu itu kumacana ya Kurang teh bingung gitu ya Atau apa salahnya ya Kan bahasa Sunda tuh enak di dengar Kan ya nyaman kan Enak lah ya Jadi gimana pak Buat bahasa dakwah juga enak Bahasa dakwah juga enak Bahasa dakwah juga enak Sudaraku Ya kan gitu kan Logatnya kan Ngayun gitu loh Kayak ayudan gitu kan Sudaraku gimana Kadang-kadang juga kalo gua Temen gua Asep Itu Asgar Apa tuh? Asli Garut Oh iya 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 Dia punya usaha itu Dulu dia Barbershop Potong rambut Oh iya orang Garut kan Banyak tau ya Tapi karena dia ulet Dia akhirnya Sekarang jadi bos Oh jadi bos Punya barbershop Punya barbershop beberapa Ciri khasnya Kalo kita potong disitu Dia cerita Itu gua bisa ngantuk kok Enak dengarnya Punten Pak Jonya Aduh kalo di kampung saya teh Aduh Itu kayak Dan gua pulas Orang-orang yang pake bahasa Sunda itu Lata-lata lehernya panjang Karena Kan Gitu kan Naon Gitu kan Ada tarikan Gitu loh Tulung-tulung Makanya kan Apa Cewek-cewek yang dari Jawa Barat tuh kan Lehernya jenjang-jenjang Gitu loh Gak kayaknya lu gak ada lehernya Lu pasti bukan dari Jawa Barat Ini sebenernya ada tadi gua taro disitu Ini karena daging Bukan karena gua bukan orang Sunda Desi Ratna Sari Lehernya Bagus Sule Panjang Panjang lehernya Rata-rata gitu A.A.Gim A.A.Gim Apanya Lehernya Lehernya Tentem lehernya Kan mau mau leher Iya Jangan tau anak-anak Lalu si siapa Artria Minta Jaksa yang itu dipecat Lu bayangnya Kan orang-orang Jawa Barat tersinggung dong Aduh Umat yang baru pake bahasa Sunda tuh dipecat Aduh Cuma tidak melanggar hukum sebenernya Iya Kalo mau bikin Kan Namanya Dewan Perwakilan Rakyat Inilah kalo orang-orang gak lucu tuh begitu loh Nah itu dia Dikit-dikit pecat Dikit-dikit pecat Atau biarin aja ngomong Nanti kan ada translator Kalau dia akan tau Atau dikat Pak maaf tadi baru saja ngomong apa Iya Artinya apa? Kan sekalian belajar Sekalian belajar Itu membuat marah orang Sunda kok Oh iya Emosi Ridwan Kamil sampe bikin itu Sebagai gubernur Jawa Barat Oh iya Dia kayak ada sedikit protes lah sama Arteria Dahlan Oh Lu kok bisa kayak gini gitu loh Terus temen-temen di Jawa Barat juga protes Bergerak Ini kan merugikan partai menurut gua ya Dia kan punya partainya PDI kan Ditegor gak tuh? Ditegor sama petinggi partai Oh Oh Karena dia melakukan hal itu Emang ada sedikit kesan rasis Sedikit Kesan ya Kesan rasis Tapi Tentu Partainya PDI Perjuangan kan Sebagai partai nasionalis Gak bisa biarkan begitu langsung cepat panggil kan Panggil Tegur Kalau bisa kasih sanksi Kalau bisa Dan Gua ngeri sanksinya itu Apa? Dia harus pakai bahasa Sunda sebulan Mau gak mau pakai Google Translator kan Iya kan Loh Google aja ada bahasa Sunda loh Oh nah makanya Gua ngerasal yang tertutup ada bahasa Sunda Iya kan diakui kan Jadi Ini teman-teman di Jawa Barat Cuma emang ngetiknya ribet gua Gua sebagai orang Jawa ngetik Bahasa Sunda Iya 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 Gua kadang-kadang suka Misalnya gini Ciu Ciu gitu kan Ciberuf Makanya kan Gitu loh Gwanya Nama daerah di Jawa Barat yang gua gampang Nulisnya cuma satu Apa? Bogor Ah iya 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 Kan teman itu Bogor Jangan banyak yang pakai Cici gitu kan Ciawi Cianjur Ciberem Ciputang Peem Nulisnya Iya Gua pernah minta Tolong bawain peem Gak dibawain matamu gua gara-gara nulisnya salah Tulisnya apa yang gimana? Iya kan Peem ya peem Ternyata bukan itu Bau jauh Iya pakai U Uwe Iya Kalau gua tulis peem doang dibawain peem puan Bahasa Sunda Bahasa Daerah Kekayaan Indonesia Kekayaan ya iya loh Karena sebagai anggota Dewan Iya Ketika dia ngomong di sidang Dia tuh punya hak imunitas Boleh ngomong semaunya Asal di sidang Asal dalam doang sidang Dalam konteks yang pas ya Sebetulnya Tapi ini menurut gua kebablasan Keterlaluan Terlaluan Tapi kalau gua liat figur gua secara personal ya RT ini memang orangnya berapi-api Makanya pernah kan kejadian ribut di pesawat Nah iya iya Itu soal apa waktu ibunya Kenapa gitu Kopernya dilangkain Gak pakai ini Panumbang-panumbang anak jin mau lewat Iya Kan harusnya kita Lu pernah gak lewat daerah serem Dilangkain sama siapa? Enggak, lu kalau lewat daerah serem Lu ngomongnya apa? Panumbang-panumbang anak jin mau lewat Atau apa gitu kan Iya bener-bener Ini ada orang di pesawat Mungkin dia naruh koper di Binggir jalan Atau di Aissel itu Orang mau liat Lompatin Terus? Gak bilang gitu Panumbang-panumbang anak jin mau lewat Oh Kecuali kalau yang lompatin kucing hitam Bangun Maaf mas Lu telah nonton dalam pocong gak? Iya Itu kan koper mas bukan mayat Mana ada kucing yang lompatin koper Kobernya bangun Iya Kalau memang seperti itu Itu bapak-bapak banyak yang nyari kucing hitam Bisa bangun Suruh ngelompatin Obat kuat paling murah Dilompatin kucing Iya kalau kucingnya mau lompat Kalau ngemut Salah paham Salah paham Kalau ngerem Iya kata kucingnya Eh bukan gitu Sorry Nah itu dia Temeramen Bukan cuma itu loh Ada kasus dengan dulu Dia pernah Menghujat Bukan menghujat sih Berkata kasar sama Pak Emil Salim Di sebuah acara televisi Wah gua lihat itu Ya itu Pak Emil Salim kan kita lihat ya Profesor Senior Senior Bekas menteri zaman dulu Ya kategorinya udah guru bangsa lah ya waktu itu Ya Dan dia kan Gua kan anak FA kan Oh iya Anak buah lu Eh lu anak buahnya Dia ini gua apa sih ya Guru besar Maha guru lah gitu loh Apa itu kejadiannya? Gua lupa kejadiannya Pokoknya dia pernah Ngomong gak enak lah sama Pak Emil Pak Emil kan sebagai guru bangsa Sebagai orang tua Kalaupun lu beda pendapat Gitu loh Lu gak usah ngomong yang kurang ajar Caranya Orang juga tau Lu beda pendapat It's okay Iya Lu kan bisa ngomong sopan Monggo Pak Emil minta maaf Menurut saya Gitu loh Jangan uu Ini kan sebagai anak muda Apalagi kadot partai yang ceberlang Menduduki posisi anggota dewan juga Kalau dia marah-marah gitu kan Orang lawannya udah di dalem Siapa? Munarman Pertama Terimakasih Kok gue pernah denger itu Terry ini pernah punya Ada Ada Sebuah kejadian Di Di gedung DPR Atau di apa gitu Lagi rapat kerja sama KPK Itu apa sih? Gua lupa Oh jadi ke KPK kan biasa kan Gini Pak Terry Gitu lah biasa kan Karena Mungkin Ya biasalah gue manggil Joe Friend Biasa kan Dia maunya formal Ini lagi di sidang Eh, lagi diri rapat kerja? Iya, dia minta, oh nggak bisa, di ruang ini anda harus manggil anggota DPR itu sebagai anggota dewan yang terhormat Lah lah lah, nih orang Pakai belakangnya apa? Pakai terhormat Emangnya ngirim surat yang terhormat Panjang ya? Nggak, nggak efektif ya? Nggak deh, maksud gua gini deh Tapi berarti bro, kayaknya emang Terry ini tipe orang yang, yang baru saklek ya? Nggak bisa kanan-kiri, toleransinya minim ya? Nah jadi sebetulnya ini kan soal kerendahan hati Iya, ada aturan anggota dewan yang terhormat Ada aturan pakai bahasa Indonesia Tapi kan itu nggak penting-penting banget Itu masalah yang elementer Ya nggak penting-penting, nggak usahlah itu dijadikan masalah Iya, maksudnya gini, satu sisi kita bangga punya anak muda yang berani dan sebagainya Tapi ketika itu sedikit berlebihan Lompat pagar Oksid Itu akan memakan dirinya sendiri Setuju gua Betul kan? Kesannya publik ngeliatnya apa? Ini orang sombong banget Syombong banget lu kayak Pakai iya ya? Iya Syombong Syombong amat lu Tapi untungnya partnya gerak cepat ya? Dipanggil Eh, sini Nounsia Wih, bahasa Sunda Kalau yang manggil si Pak Sekjen gua tau tuh Gimana kira-kira pasannya tuh Sudara arterial Dalam rangka memperbaiki kinerja pantai Gimana gitu kan? Gimana gitu kan? Gimana gitu dia? Gimana gitu? Gimana gitu? Ya, 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 ya Jangan sampe Gimana gitu kan? Gimana gitu kan? Jawa Barat kan lumbung suara bro Kalau ada 30 sekian Iya Sekarang tuh justru Gara-gara Ulahnya nih arterial Jawa Barat kan jadi merasa Dalam tanda kutip Tersakiti Yang itu dong Ya tersakiti oleh arterial Tapi kan Punya risiko Dikait-kaitkan ke partai nanti Kan itu yang bahaya Jadi makanya Harus cepat dipanggil Tapi gua yakin sih Kan Ini sudah zaman modern Teman-teman kita di Jawa Barat juga punya hati yang luas Setuju gua Setuju Penilaian lah Ini kan pribadi nih Ya Nggak ada hubungannya sama partai Karena Pak T.B. Hasanuddin Itu Tokoh Jawa Barat Pak T.B. Iya Mau perjuangkan tuh Siapa lagi tuh? Dulu aja Waktu pas Rijik Menghina Sampurasun Kan Jawa Barat Solo Warga Jawa Barat Memaafkan Rijik Ma'ah Bayangin Sampurasun dia Splesetin jadi campur racun Tapi Pada protes Iya Warga Jawa Barat Rijik yang ngomong Udah lah emang dia kayak gitu Ya kan Emang kayak gitu Kayak gitu deh Gitu lah Kita lihat ya Figur-figur seperti Yang ada di Apa partainya namanya PDI ya PDI misalnya Oneng Itu kan Dia salah satu yang membawa Kurang Sunda apa Oneng Iya Kurang Sunda apa Diciami sih rumahnya Iya Itu dia membawa Nama Apa Nama baik Jawa Barat Yang ketiga Main Sinetron Alkulturasi Antara Jawa Barat dengan Betawi Bener Iya kan Oneng dan Bajuri Iya Pas dapetnya Pas Dapetnya Iya kan Belum ada lagi Banyak sekarang kan Toko-toko muda Yang juga aktif di PDI ya Iya Yang juga aktif di Jawa Barat Iya Itu sekarang Mulai mengangkat Budaya-budaya Jawa Barat Bener Bener Kita salut dengan Gerak cepatnya Partai Karena memang ini Omongannya Terry ini memang Nyablak Iya maksud gini Mungkin Keceplosan Atau merasa Ini kan di gedung dewan Gua nih sebagai anggota dewan Gua ngerul Gua yang ngerul Apa-apa Lu Ikut aturan Kalau enggak Gua minta pecat lu Oh iya gitu Gitu kan Gua pecat lu Jadi itu yang kemudian telontar Dan ditangkap oleh masyarakat Jawa Barat Kok gara-gara ngomong bahasa Sunda minta dipecat Nah itu loh Itu ada yang ngomong bahasa lain Nah Itu ngomong bahasa Inggris Kok gak minta dipecat Itu teratu Inggris Misalnya gitu kan Itu orang PKS ngomongnya pake Antum Akhi Iya Iya Orang Arab gak tersinggung Harusnya tersinggung kan Ngomong Ngomong-ngomong bahasa Arab Tapi Korup Iya Inilah yang dimaksud Bahwa Keluasan hati seluruh pihak Ini kita tunggu Setuju Tau kan temen-temen Gua kenal Namanya Kang Budi Kang Budi Dalton Itu tokoh mudanya Jawa Barat lah Oke Anak buahnya Dia tuh ketua biker Brotherhood 1% Salah satu komunitas biker terbesar Di Asia Tenggar Itu ketuanya dia Itu kemarin juga sempet protes kok Hei nonsiah Terry Kan gitu Belum lagi Kang Epi Tau Epi semangat Oh Epi Tokoh Sunda juga Perman pensiun Ini juga protes Iya Cepot Ya Allah Protes Cepot Cepot di tokoh Jawa Barat Protes Kabayan Ah Kokoh wayang Apa itu Kabayan Sambah kotak Sambah kotak Eh si baru kok kok Iya Dan itu melekat di otak gue itu Nah itu dia Artinya sebetulnya Iya Lo jadi Udah dipilih jadi anggota dewan Kita dudukan di tempat yang terhormat Tapi semua anggota dewan Jangan mentang mentah Itu yang paling penting Dari partai apapun Dari partai apapun Iya Kalau hanya sekedar bahasa Selama itu tidak Merubah konteks pembicarakan Iya bener Iya lah kita Katakan biasa Kadang-kadang gue ngomong kan Karena lo gak Inggris gue masih kental kan Kadang-kadang gue kan Iya Gue jawab dengan Spanyol misalnya Iya Ini orang gila yang ngomongnya Kadang-kadang gue ngomong ke lu kan Misalnya gue pake Misalnya Pake bahasa ibu gue misalnya Iya gue pake bahasa Jangan co lu kok Gue pake bahasa tubuh Lu gak enak gue jawab Jadi gue ngomong apa dong Iya kan biasa kan Iya 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 Jadi sebetulnya Udah lagi Ini kan soal-soal kecil Jangan menjadi hal yang penting Dan jangan sembarangan loh Bacot itu Itu Sumber Iya Sumber masalahnya disitu Lu kan pernah kan Amal lu anjing Inilah yang dimaksud bahwa Kekayaan Budaya kita Termasuk bahasa Sebaiknya menjadi kebanggaan Nah itu dia Bukan main celah-celah kan Bener Gue itu salah satu yang mengemari Bahasa daerah kok Hampir semua bahasa daerah Gue pelajari dialeknya Iya kan Dialek Jawa Barat juga beda-beda kan Di Jawa Barat misalnya Ada dialek Bandung Bandung Dialek Bogor Cirebon Cirebon Itu beda-beda Bahkan satu bahasa Eh betawi aja kok Ah bener Betawi tengah Lu gue Ah iya bener Betawi agak pinggir Lu gua Bener Beda Lu perhatikan gak Filmnya Dul Ini aneh Itu siapa Maknya sama Mandra Itu harusnya gak kakak adek Karena betawinya beda Maknya tuh bilang Aye aneh Itu betawi yang lain Kalau Mandra Gua lu Itu beda kultur Itu beda kultur gak Mungkin di kakak adek Iya gak mungkin Mungkin dia pendidikannya jauh Baru bertemu setelah tua Iya Iya Si Dul itu sama dengan Pinyamin Iya Karena si Dul itu betawinya buatan Iya Dia sama dengan Pinyamin Gak yang ngomongnya Tapi bener Maknya beda Kekayaan Kekayaan budaya kita kan Bahasa Jawa Itu aja banyak Nah iya bener Jogja Jogja beda Halus Pihada Eh Pihada Solo Aga Solo Pihada Jawa Timur Pihada Padahal Pihada semua Iya bener Tapi kan beda-beda Iya Kekayaan budaya Justru membuat kita semakin Akrab harusnya Itu dia Lu kalau dari Misalnya lu dari Jogja ketemu Terus ditegur dengan Bahasa daerah kan Waduh 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 Adul kok Gak tau Tiba-tiba lu kayak pulang kampung Sebetulnya gini Oke Memang dalam undang-undang Atau dalam aturan Dalam rapat-rapat tuh Harus pakai bahasa Indonesia Itu oke Sebetulnya agar Kita tetap menjunjung tinggi Bahasa kita sebagai bahasa Nasional Tetapi Ini gak harus diterjemahkan Terlalu kaku Kayak kulit singkong Iya Ya kan kaku banget nih Kayak kulit singkong Kayak karne bu kering Bung karne aja Ketika pindatong Bahasa Indonesia rapi Tapi ujung-ujungnya Semoga kita menjadi Negara yang Gemah ripah Loh Cinawi Bahasa Jawa Bahasa Jawa Iya kan gitu kan Inilah namanya kekayaan kita Bener Pak Jokowi bisa kalo Jangan perhatikan yang Gede-gede saja Eh? Gede itu bahasa apa? Bahasa Jawa Bahasa Bali Wah Gede itu Wah Ah Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya.